Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi pertama, wartawan peras warga. Mengaku sebagai polisi, oknum wartawan ditangkap jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah setelah memeras warga. Pemerasan dilakukan pelaku dengan modus diserempet korban. Aksi pemerasan dilakukan MSY, pria asal Lampung terhadap seorang warga di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku memberhentikan korban di daerah Parakan. Pelaku mengaku jika dirinya diserempet oleh korban. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dan mengaku dirinya sebagai polisi. Korban akhirnya menyerahkan uang sebesar 1.300.000 rupiah karena diancam akan dibawa ke kantor polisi. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memburu pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah hotel di kota Tegal. Pelaku yang juga mengaku sebagai wartawan media online ini mengaku sudah melakukan aksi serupa di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian menegur korban, seakan-akan korban telah melakukan penyerang kaitan mobil ke motor pelaku. Kemudian pelaku memeras atau komitan gantung ini atas serbatan tersebut dengan mengancam akan dibawa kantor polisi. Uang hasil kejahatan ini kemudian digunakan pelaku untuk berjudi. Kini pelaku harus meringkuk di balik jeruji besi selama 9 tahun penjara. Agung Bayu Aji, Kompas Sivi, Temanggung, Jawa Tengah